Pemirsa, kalau dilihat sekilas mungkin ini seperti hanya lahan berkerikil saja atau mungkin hanya sekedar lahan parkir. Tapi pemirsa ini adalah sebuah hunian yang dimiliki oleh sepasang seniman Yuyi dan juga Yogi. Kira-kira pemirsa juga ingin tebak-tebakan enggak berapa lantai yang ada di rumah unik ini? Kita lihat aja bersama. Sebenarnya kan ini tuh susahnya karena dia kan depannya lebarnya 8 meter dan panjangnya itu ke dalam itu 32,5 ya. Jadi itu gimana caranya supaya rumah ini enggak kelihatan sempit? Kita tuh selalu berangkat dari kliennya sendiri gitu. Dan Yogi dan Yuyi itu adalah klien dengan karakter yang sangat unik. Nah keunikan ini kita coba terjemahkan melalui bidang-bidang miring dan rumah yang bersudut ini gitu. Cuman sebenarnya memang rumah ini kita targetkan menjadi sederhana di tampak depannya gitu. Jadi dari depan mungkin terlihat seperti rumah satu lantai gitu. Cuman dia memiliki atap yang miring, meninggi ke belakang yang sebenarnya kita punya mezanin di belakang. Sebenarnya karena kita juga ada kebutuhan untuk resapan air hujan ya. Jadi kenapa kita pakai kerikil salah satunya tuh supaya area resapannya juga tetap besar gitu. Di lain sisi sebenarnya kita juga menyediakan area untuk parkiran mobil yang cukup gitu. Soalnya kan ngurungkut kan dia tidak memungkinkan buat parkiran sebenarnya gitu. Karena kita berdua kerjanya dari rumah, maksudnya sebelum pandemi pun kita juga emang pekerjaannya adalah mengerjakan segala sesuatu dari rumah. Jadi kita pengen rumah itu selain buat kerja tapi ada nuansa yang lain ketika kita keluar dari ruangan kerja. Jadi dan kita waktu itu kan baru punya anak pas kita kepikiran untuk membangun rumah. Jadi kita pengen tetap anak tuh dalam pengawasan kita di rumah. Sebenarnya pas di ruangan ini statementnya kita mau bawa satu ini memang pohon ini ya. Yang jadi setan utama. Dan sama meja multifungsi, meja makanan di bawah yang dia menerus menjadi bench untuk sofa menonton TV gitu. Nah kita pengennya ada merasakan pengalaman nostalgia ketika dulu pas kita kecil. Ngeriung di bawah pohon, makan di bawah pohon, terus berkumpul sama keluarga ya di bawah pohon gitu. Kalau kita lihat di belakang saya ini kan ada meja panjang nih mas. Ini yang kasih usul mas Andro atau mbak Yuyenya dan mas Yogi. Sebenarnya mungkin ini hasil keputusan diskusi bersama sih. Jadi memang kita pengen area duduk ini menjadi multifungsi. Misalkan makan di sini, tapi kita juga sebenarnya bisa duduk di sini nih. Ada ngobrol gitu. Nanti dia juga kalau ada teman lagi bisa duduk di sini juga gitu. Jadi kita pengen menciptakan ruang duduk yang ruang santai yang fleksibel gitu. Jadi bisa meja tapi juga bisa di duduk juga. Sampil ada di bawah pohon kita cerita-cerita. Luar biasa ya. Sama sekali nggak pernah terlintas dalam kepala kita ada pohon di dalam rumah. Tapi ini itu jadi secara tidak senang aja. Karena selain kita ngomongin desain, jadi Andro itu ngedeketin diri ke kita tuh awalnya dari ngobrol-ngobrol santai. Tanya tentang masa kecil. Dan ternyata kita punya satu kesamaan, malat-malat kecil kita tuh sering main di bawah pohon. Dan akhirnya dia beride lah ketika mau bikin desain ini. Coba gue masukin pohon, lo suka nggak ya kira-kira seperti itu. Nah ini ada di lantai dua. Sekarang saya kalau lihat ke bawahnya tuh semua sisi terlihat di berbagai sudut mbak. Iya betul. Karena itu emang intensi kita di awal dari sudut miring tadi tuh nggak dirasakan secara pas kita jalan. Tapi juga dari levelingnya gitu. Oke. Nah kalau di hitung-hitung nih dari pengerjaan rumah ini, yang paling lama yang mana sih pembangunannya? Yang paling lama pemilihan finishingnya sih. Karena dindingnya kan semuanya aci expose dan bidangnya besar nih. Jadi emang perlu waktu untuk membuat dia bisa sama gitu semua. Semuanya warnanya abu seperti ini gitu. Kita turun tangga. Ini di sebelah kanan kita udah ada galeri foto ya mbak ya? Betul. Isinya apa aja nih? Ya kalau yang foto yang ini tuh karya-karyanya suamiku. Emang suami kan fotografer. Kalau ini foto pre-web waktu dulu. Oke. Dan foto keluarga. Dan nggak hanya di situ aja ya Pemirsa ya. Ini kalau kita lihat nih ya desain tangganya. Itu juga ada kayak lubang-lubang kecilnya. Ya ini tuh sebenarnya lebih ke apa namanya? Namanya kerawang. Jadi biar dia tidak monoton aja. Biar ada sesuatu yang unik lah dari sini. Kerawang itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia nya tuh artinya ini. Apa lubang-lubang. Buat angin. Tadi kan udah tangga. Udah ada galeri foto. Nah ini adalah ruang yang akan kita temui ketika pertama kali buka pintu rumahnya. Mbak Yuyo dan juga Mas Yogi. Ini fungsinya buat apa ya? Ini foyer ini fungsinya untuk penerimaan tamu sebenarnya. Fungsi utamanya. Jadi untuk orang-orang yang misalnya belum tidak terlalu kita kenal. Dia bisa nunggunya di area sini. Silahkan duduk dulu gitu ya. Silahkan duduk dulu disini. Selanjutnya. Jadi tidak masuk ke area utama rumah. Terus kalau misalnya kita lihat lagi ini ada gambar-gambar ada artinya Mas Yogi. Ini karyanya teman kami namanya Abeng. Abeng Alter. Ini tuh artinya ngumpul gambar ini. Seperti itu. Karena emang dari dulu rumah kami itu selalu dijadiin tepat ngumpul sama teman-teman kami. Gak tau kenapa. Nah keunikannya lagi selain ini adalah kalau saya lihat di atas nih kayak mau ada cerobongnya nih Mbak Yogi. Ini sebenarnya apa sih fungsinya? Oke jadi dari ruangan ini tuh sebenarnya lampu ini kalau siang tuh kan tidak nyala ya sebenarnya ya. Jadi ini tuh fungsinya untuk supaya ada cahaya masuk ke sini. Kan kita mau meminimalisir penggunaan lampu sebenarnya kalau siang hari. Pengennya semuanya ada cahaya matahari aja. Jadi ini fungsinya untuk penerangan sebenarnya di sini. Dan emang ternyata aku sama suamiku tuh bukan orang yang suka pake AC. Jadi dan kita sukanya tuh ngumpul dan kamar itu pokoknya fungsi kamar tuh hanya untuk tidur. Sampai segala sesuatu maunya di ruang tengah ini, di ruang keluarga. Dan apa namanya kalau bisa biar irit ya. Jadi kita pengennya kalau bisa cahaya matahari tuh untuk siang tuh bisa masuk ke rumah. Makanya dia mengasih ide untuk skylight-skylight ini. Dan banyak jendela ini dan jendela besar satu supaya cahayanya tuh masuk. Dan anginnya sih terutama sirkulasi udaranya juga bagus. Agak susah melabelkan kita mengarah ke gaya mana. Cuma mungkin tropis, kontemporer tropis. Karena rumah itu artinya bagi aku dan suamiku tuh kan tempat pulang ya, maupun kita kerja dari rumah. Kita tuh pengen ketika di rumah tuh tidak bosen. Jadi dia tiap hari kita ada di rumah supaya rumah itu gimana ya, tempat kita main, tempat kita melakukan segala sesuatu termasuk bekerja. Dan kita gak mau bosen sama rumah itu. Itu.